Intro Film ini berjudul The Founder atau yang artinya adalah Sang Penemu Based on True Story atau berdasarkan kisah nyata dari pendiri McDonald's atau McDonald's ya itulah Nah kita semua tau bahwa saat ini MCD atau McD ini sudah mendunia banget ya guys dan hampir ada di setiap perempatan jalan raya di seluruh dunia kita ke playset aja tiba-tiba udah nyampe MCD Nah di awal sebelum saya nonton saya kira bahwa kisahnya bakalan inspiratif banget dan mengharukan nih guys tapi ternyata terdapat juga sisi gelap dari seorang pebisnis yang saya baru tau Toko utama dari film ini bernama Ray Kroc kita panggil aja Kroc ya guys Nah di awal diceritakan bahwa Kroc adalah seorang sales mesin makanan atau mesin es krim mesinnya sejenisnya dan sedang kesana kemari untuk menawarkan mesinnya ke para owner pemilik restoran agar bisa memudahkan pekerjaan mereka dan membuat produksi mereka menjadi lebih efisien Kroc menjelaskan bahwa makna dari istilah telur dan ayam itu sama seperti supply dan demand gak ada ayam kalau gak ada telur gak ada telur kalau gak ada ayam kedua hal itu gak bisa dipisahkan semakin banyak telur maka akan semakin banyak juga ayam yang lahir dan semakin banyak ayam maka akan semakin banyak juga telur yang lahir dia berkata bahwa bila owner restoran itu membeli 5 mesin mixer susu darinya maka dia bisa membuat susu dengan sangat cepat dan singkat lalu orang-orang udah gak perlu lagi nunggu lama akhirnya produksinya bisa meningkat maka permintaan pasar atau pembeli pun juga akan meningkat tapi tawaran Kroc itu ditolak dan Kroc berkata bahwa restoran yang sepi itu akan tetaplah sepi bila tak mempercepat produksinya Kroc pun keluar dengan membawa mesin itu ke mobilnya Kroc lalu memesan makanan sambil menunggu di mobilnya dan Kroc pun kesal karena lama banget nih guys makanannya karena pesenannya itu udah 20 menit gak jadi-jadi akhirnya Kroc pun pergi ke restoran lain dan sama tawaran mesin fast foodnya itu juga ditolak lalu lagi-lagi Kroc mesen makanan di restoran di deket situ dan lagi-lagi pesenannya luamak banget datengnya dan pas udah dateng ternyata salah pesenan Kroc yang mesen barbecue malah dikasih menu lain Kroc pun kecewa dan langsung pergi singkat cerita di sebuah hotel tempat Kroc menginap Kroc memutar kaset tentang motivasi yang mungkin dia udah dengerin setiap hari dan di malam itu dia dengerin lagi sambil terus merenung suara dari kaset itu mengatakan bahwa orang yang gigi akan mengalahkan orang yang berbakat mengalahkan orang yang berpendidikan dan bahkan mengalahkan orang jenius sekalipun rumusnya adalah bila kita mengubah pikiran kita maka hidup kita juga akan berubah sambil tertidur Kroc pun terus merenungkan kalimat itu singkat cerita pagi harinya kembali seperti hari-hari sebelumnya dimana Kroc menawarkan mesin fast foodnya itu tapi ditolak lagi lalu Kroc menelpon ke kantornya dan menanyakan soal list-list restoran baru untuk dia kunjungin dan si resepsionis itu mengatakan bahwa ada sebuah restoran yang memesan 6 mesin mixer sekaligus nih guys Kroc pun langsung kaget karena selama ini dia ngejual satu aja susah banget tapi ini kok ada restoran yang sampai meseng 6 mesin sekaligus Kroc pun minta nomor telpon restoran itu dan kemudian dia nelpon restoran itu dan... Kroc lalu minta disambungin ke pemilik restoran itu tapi kata si penerima telpon itu pemilik restorannya ada 2 orang yang bernama Mac dan Dick akhirnya Kroc pun bicara sama Dick tapi Dick kelihatannya lagi sibuk banget karena lagi banjir pesanan banyak banget nah Kroc pun konfirmasi bahwa apa bener MacDonald pesen 6 mesin tapi Dick bilang salah MacDonald justru pesen 8 mesin nih guys Kroc pun kaget lalu minta alamatnya lalu pas Kroc liat di peta alamat tuh MacDonald ternyata jauh banget di California mungkin kayak dari Jakarta ke Surabaya lalu dia pun langsung bergegas pergi ke sana buat nganterin mesinnya dan selama di perjalanan dia gak bisa nahan rasa senengnya karena itu jadi penjualan yang besar banget buat dia karena unik banget dan berbeda dengan restoran-restoran yang ada selama ini tapi Kroc masih gak tau nih guys gimana cara makan tanpa piring dan sendok maka dia pun merhatiin orang-orang di sana dan ngikutin cara makannya gak lama datenglah seorang tukang sapu yang lagi bersih-bersih sampah di alaman depan restoran itu dan nyapa Kroc dan nanya gimana rasa burgernya Kroc pun bilang bahwa itu adalah burger terenak yang selama ini pernah dia makan tapi pas dipantengin ternyata tukang sapu itu adalah pemilik dari MacDonald itu nih guys yang bernama Mac kalau tadi yang nerima telpon adalah Dick ini saudaranya yaitu si Mac jadi ada dua orang ya guys nah lalu mereka pun kenalan dan si Mac ini ngajak si Kroc buat keliling ke dalam restorannya Kroc pun keliling ke restoran itu dan ngeliat seluruh kondisi di dalam restoran itu dan gokil satu burger siap cuma dalam waktu 30 detik doang si Mac bilang bahwa konsep utama dari restoran itu adalah kecepatan singkat cerita si Kroc pun kagum dan ngajak mereka berdua buat makan malam bertiga akhirnya mereka pun dinner bareng dan Dick dan Mac itu nyeritain kisah mereka saat ngebangun MacDonald dari awal awalnya MacD itu sama kayak restoran umum lainnya yang menunya banyak banget nih guys tapi lalu Mac dan Dick sadar bahwa yang laku sebenernya cuma ada 3 menu doang nih guys yaitu burger, kentang goreng, dan milkshake maka mereka berdua mutusin buat ngilangin semua menu lainnya dan cuma fokus ngejual 3 menu itu aja tapi gak cukup sampai disitu Mac dan Dick pengen ngebuat suatu terobosan yang belum pernah ada sebelumnya di dunia ini yaitu speed atau kecepatan akhirnya pas restoran lagi rame-ramenya mereka malah nutup tuh restoran selama berbulan-bulan cuma buat ngerubah cara operasional dapurnya doang mereka pun berlatih di sebuah lapangan tenis yang digambar mirip sama lokasi dapurnya dan yep, terciptalah sistem pertama di dunia yaitu sistem fast food kalau restoran lain, maka dan yep, singkat cerita jadilah sistem fast food McDonald yang seperti sekarang kita rasain ini malamnya Krok gak bisa tidur dan ngerasa bahwa ide mereka itu bagus banget dan Krok kepikiran sesuatu nih guys paginya Krok nungguin mereka berdua dan pas mereka baru dateng maka Krok pun nyampein idenya itu dan idenya itu adalah franchise 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 tapi Dick bilang bahwa mereka udah pernah nyoba tapi gagal karena kendala di franchise itu adalah standarisasi nya gak bisa kekontrol ada 5 franchise sebelumnya dan 5-5 nya itu jorok, kotor, dan bahkan ngejual menu lain selain 3 menu andalan dari MACD itu yang akhirnya justru malah ngerusak nama MACD itu dan mereka pun akhirnya nutup franchise nya itu dan sekarang Mac dan Dick berpikir bahwa lebih baik punya 1 restoran yang sempurna daripada punya 50 restoran tapi jelek semua debat pun berlangsung antara Krok dan mereka berdua dan Krok pun nyuruh mereka buat nge-rekrut supervisor buat ngawasin tiap franchise nya biar standarisasinya tetap kejaga tapi mereka tetap saling bantah-bantahan nih guys yang saya seneng dari si MAC sama Dick ini walaupun mereka berdua sukses dan si Krok bukan siapa-siapa tapi mereka masih tetap open mind nih guys dan mau nerima ide-ide baru dari orang lain Krok pun lalu pulang dan nemuin istrinya dan disini terjadi perdebatan bisa dibilang keuangan Krok saat itu udah cukup buat pensiun dan istrinya nyuruh pensiun dan udah waktunya buat nikmatin hasil jeripayahnya selama ini tapi Krok gak mau dan masih punya ambisi istrinya pun bilang bahwa Krok pun bilang bahwa dia butuh istri yang selalu ngedukung dia nih guys dan bukan justru jadi sama kayak orang-orang lainnya yang selalu ngeremehin dia singkat cerita Krok berhasil ngeyakinin MAC sama Dick awalnya Dick ragu kalo Krok bakal berkhianat tapi MAC nyuruh buat ngikut Krok itu dengan perjanjian resmi hitam di atas putih yang artinya mereka berdua bisa tenang karena udah terikat hukum setelah itu Krok ngegadaiin rumahnya dan Krok pun investasi di McDonald's dan buka franchise McDonald's pertamanya disitu pun langsung rame dan Krok berusaha banget buat tetep ngejaga kualitas McDonald's biar tetep sama persis kayak cabang pusatnya tapi Krok sekarang jadi sering banget cek cok sama Dick nih guys karena gagasan-gagasan baru dari si Krok selalu ditolak sama si Dick kayak kerjasama sama Coca-Cola tapi ditolak Dick dan lain sebagainya Krok pun marah dan kesel tapi tetep bisa nerima keputusan si Dick itu karena maklumin bahwa dulu Dick sempet percaya sama orang lain tapi justru franchise McDonald'snya malah jadi kacau jadi sekarang Dick lebih berhati-hati lalu setelah cabang pertama franchise Krok itu sukses Krok gak berhenti disitu nih guys Jiwa salesnya terus membara dan kemanapun dia pergi dia selalu nawarin temen-temennya buat investasi buat buka cabang franchise MCD baru alhasil dalam sebulan Krok berhasil ngebuka 3 cabang franchise sekaligus dari investasi temennya tapi pas udah jalan kurang lebih semingguan pas Krok ngecek kondisi franchise temennya itu buset kacau banget jorok dan gak sesuai standar sama sekali Krok pun lalu marah-marah dan mutusin buat ngelola sendiri franchise itu tanpa campur tangan investor jadi intinya si investor cuma duitnya aja tapi yang ngelola sekarang tetep semua ada di tangan Krok lah gitu lalu suatu ketika Krok lagi di kantor dan ada seorang Yahudi yang lagi ngejual buku Alkitab nih guys atau Injil lalu Krok nanya kenapa orang Yahudi ngejual bukunya orang Kristen gitu lalu sales Yahudi itu ngejawab bahwa dia butuh duit nah dari situ Krok ngerekrut orang yang taat agama itu buat jadi supervisor dan ternyata sukses nih guys istri dari supervisor itu juga ngebantu suaminya kerja buat ngepromosiin McDonald dengan ngebagiin permen-permen berlogo McDonald dari situ si Krok ngerasa iri karena ngelihat suami istri itu dia ngeliat bahwa suami istri ternyata bisa kompak dan saling dukung kerjaan satu sama lain sedangkan Krok ngerasa istrinya di rumah gak ngedukung dia Krok juga mulai berpikir kalau orang yang taat agama itu cocok banget nih guys jadi supervisor karena kalau dia patuh sama agama maka dia juga akan patuh sama standar di pekerjaannya akhirnya Krok pun mulai sekarang merubah cara dia ngerekrut orang Krok udah gak lagi ngerekrut sembarang orang tapi dia sekarang ngunjungin gereja tempat ibadah Yahudi dan tempat-tempat agama lain buat pidato dan perekrutan karyawan di sana disitu banyak banget yang gabung dan ternyata berhasil orang-orang yang Krok rekrut dari latar belakang agama itu pada bagus-bagus semua kerjanya franchise atau waralaba Krok pun sukses besar dan semua standar operasionalnya dari McDonald itu bisa terjaga dan tetap sama kualitasnya nah dari situ Krok pun dapet pelajaran bahwa kunci sukses dalam jalanin usaha adalah rekrutmen yang baik dan yup sampai lah di saat Krok lagi nawarin bisnis franchise-nya itu pada seorang pemilik restoran juga kemudian dia bertemu seorang perempuan cantik perempuan yang pandai main piano dan yang terpenting perempuan itu juga punya ambisi yang sama sama si Krok tapi dia adalah istri calon investornya itu dan di malam itu Krok pun jatuh cinta pada pandangan pertama dengan wanita itu dan singkat cerita Krok lagi ngalamin masalah operasional franchise-nya nih guys dia kehabisan dana dan setelah diteliti ternyata biaya operasionalnya gede banget daripada presentase keuntungan yang dia dapetin akhirnya Krok pun nelfon si Dick dan minta negosiasi ulang buat naikin keuntungannya si Krok itu dari cuma 1,4% jadi 4% tapi ditolak sama Dick karena Mac dan Dick sendiri aja cuma dapet 0,5% sedangkan si Krok itu 1,4% Mac dan Dick ngerasa bahwa Krok udah dapet gede banget yaitu udah dapetin 3 kali lipatnya lah dari yang Mac dan Dick dapetin Krok pun mulai frustasi karena pinjemannya di bank udah nunggak 3 bulan gak bayar nih guys jadi intinya di situasi kayak gini si Krok itu emang sukses bisnis franchise-nya punya 3-5 cabang McDonald's dan semuanya rame dan semuanya standarnya tetep kejaga omsetnya pun tinggi cuma ternyata pas diteliti pengeluarannya pun juga tinggi jadi bisa dibilang bisnisnya ini gak sehat dan saat Krok lagi puyang itu maka datenglah seorang konsultan yang nawarin ke Krok sebuah perombakan bisnis konsultan itu lalu ngejelasin bahwa McDonald's bukanlah bisnis restoran tapi bisnis properti nih guys jadi nantinya orang yang mau buka franchise McDonald's bakal bayar uang sewa tanah dan bangunan awalnya ke si Krok maka dengan begitu Krok pun bakal dapet uang seger di muka dan tiap tahun pun Krok bakalan dapet terus duit sewa tanah dan bangunannya juga jadi diubah nih guys konsepnya sebelumnya investor yang mau buka McDonald's maka mereka bakalan cari tanah sendiri atau bahkan buka McDonald's di tanah mereka sendiri tapi sekarang udah gak perlu lagi Krok udah nyiapin tanahnya jadi investor tinggal ngasih duit aja buat ngebangun McDonald'snya dan buat bayar uang sewa tanah itu ke si Krok akhirnya Krok pun setuju dengan saran dari konsultan itu dan Krok pun mulai ngebangun perusahaan baru bernama Franchise Realty atau kurang lebih artinya adalah bisnis properti berbasis franchise kan ada bisnis properti yang konsepnya perumahan ada properti apartemen properti kantor dan lain-lain ya guys nah kalau si Krok ini konsepnya franchise restoran gokil gak tuh? nah bisnis barunya itu pun sukses banget dan puncaknya Krok ngebeli tanah tempat restoran McDonald's pertama berdiri yaitu tanah yang disewa si McDandy akhirnya si McDandy ini bisa dibilang udah gak punya kekuasaan penuh lagi atas kepemilikan McDonald's pertamanya itu dan akhirnya Krok pun bebas buat ngerubah standar McDonald's dari yang aslinya sesuai kemauan dia dia jadi bebas kerjasama sama Coca-Cola dia pun bisa nyiptain menu-menu baru dan yang lain sebagainya dan akhirnya karena biaya kos atau pengeluaran dari chiller atau ruangan pendingin untuk nyimpen susu sapi asli kosnya terlalu tinggi maka Krok pun berubah dari susu sapi asli yang sehat jadi susu bubuk yang gak sehat nih guys dan sekarang McDonald's udah gak perlu lagi pake mesin pendingin atau chiller itu dan karena biaya listrik udah berkurang maka keuntungan bisa lebih gede mungkin dari situlah yang tadinya McDonald's adalah restoran fast food yang sehat berubah menjadi junk food ya guys dan parahnya lagi si Krok dan Johan yaitu cewek istri salah satu investornya itu selingkuh shit dan di suatu malam saat Krok lagi makan malam sama istrinya Krok pun bilang bahwa akhirnya Krok pun bercerai dengan istrinya dan sebagai kompensasinya dia memberikan rumah, mobil dan semua hartanya kecuali bisnisnya lalu kita lanjut lagi ke masalah si Krok dengan Mac dan Dick ini ya guys saat di telpon mereka pun berdebat dan Krok ingin membatalkan kontraknya dan mengambil Ali McDonald sendirian mendengar itu Mac pun langsung marah dan kecewa berat nih guys karena udah percaya banget sama si Krok tapi si Krok malah berkhianat Mac mau nuntut jalur hukum ke Krok tapi si Krok itu bilang bahwa dialah yang akan menang gitu Krok bilang bahwa karena si Mac terlalu marah maka Mac pun diabetesnya kambuh lalu kolaps dan pingsan dan saat di rumah sakit Mac dan Dick sedang ngisi TTS tiba-tiba datenglah Krok yang ngejenguk dan bawa bunga tapi di bunga itu ada sebuah amplop Krok pun ngasih amplop itu ke Mac dan Dick lalu mereka berdua ngebuka amplop itu dan ngeliat bahwa isinya adalah cek kosong Krok berencana ngebayar berapapun yang mereka berdua mau buat nyerahin McDonald's itu ke dia dan Krok pun lalu pergi singkat cerita Mac dan Dick akhirnya setuju buat nyerahin McDonald's karena ngerasa udah gak mungkin lagi bisa menang lawan Krok karena perusahaannya si Krok itu udah kayak raksasa sedangkan Mac dan Dick cuma restoran yang lokasinya ada di kampung Mac dan Dick itu akhirnya nyerah dan nyerahin McDonald's yang udah mereka rintis dari awal itu dengan syarat biaya 2,7 juta USD dan bakalan dapet 1% dari keuntungan McDonald's seumur hidup dan setelah semua setuju dan tanda tangan lalu Krok dan Dick ketemu di toilet nih guys dan saat itu mereka berdua ngobrol dan lalu Krok ngejelasin bahwa kekuatan sebenarnya McDonald's itu bukanlah dari sistem ataupun hal lainnya nih guys jadi bukan speed sistemnya bukan apa rasa dari menunya juga bukan tapi kekuatannya itu ada di namanya yep, nama McDonald's sangatlah kuat dari awal bisa aja Krok mengkopi sistem fast foodnya McDonald's dan buka restoran sendiri tapi dia mikir bahwa gak akan ada orang yang mau makan di restoran yang bernama Krok tapi restoran bernama McDonald's itu punya aura yang benar-benar kuat lain daripada yang lain gak perlu nama burger ini burger itu tapi cukup dengan nama McDonald's aja maka semua orang bakalan tau bahwa itu adalah tanda kejayaan Amerika si Dick pun lalu berkata bahwa dulu di hari saat pertama kali Mac dan Dick ngajak Krok masuk ke McDonald's buat keliling ke dalam itu adalah hari penyesalan mereka berdua mereka gak nyangka bahwa Krok bakal nyuri McDonald's dari tangan mereka sendiri dan di akhir film diperlihatkan bahwa Krok dan Johan sudah menikah dan hidup bersama dan Mac dan Dick bersaudara kini diusir dari nama McDonald's yang mereka bangun sendiri video ini tidak bermaksud untuk menjelekan nama baik McDonald's karena adanya beberapa hal-hal buruk di scene film ini McDonald's adalah salah satu restoran terbaik di Indonesia tidak ada burger yang lebih enak dari burgernya McDonald's terima kasih telah menonton!